Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel Gunner Coaster dalam serial Main Pass di mana gue akan menggunakan Arsenal supaya bisa menjadi juara Eropa. Kali ini kita sudah masuk ke transfer mid-season di mana inilah kesempatan kita ya untuk memperkuat tim ini ya dengan membeli pemain, karena ini adalah kesempatan untuk bisa membeli dan menjual pemain-pemain yang kita inginkan. So, sebelum kita melihat pemain muda apa yang bisa kita rekrut di transfer kali ini gue pengen mengambil atau mencoba membajak ya Carlos Tevez Seorang striker yang sangat baik sekali, masih berusia 23 tahun pula, sangat pas ya dengan kondisi pemain yang kita butuhkan dan ini akan menjadi pemain yang sangat besar sekali nanti di usia 30-an jadi gue akan coba trade dia dengan Ordaz ataupun Hamzun tapi kita coba dengan Ordaz dulu ya, karena Ordaz juga masih muda dan punya potensi kita akan coba, dia minta transfer, ya oke lah kita kasih gaji dia seribu deh ya nggak apa-apa kita kasih gaji dia mahal transfer kita naikin ke 5 ribu, tapi kontraknya 5 tahun kita lihat apakah, apa namanya WSH mau melepas Carlos Tevez ya, kita akan coba saja dulu dan, oh iya tapi sebelum itu kita masukin ke list dulu deh, biar nanti gue nggak ribet untuk bolak-baliknya ya dan berikutnya kita akan melihat pemain muda apa yang muncul di transfer mid season kali ini ya kita lihat dari sisi keeper, uh ada James Lehmann ya tapi untuk keeper kita nggak perlu beli lagi, karena sekarang keeper kita udah cukup solid walaupun ada Pak Gilukonnya, jadi ini salah satu keeper terbaik juga ya karena dia adalah legendnya Itali juga, tapi gue udah bosen banget pake dia, jadi gue nggak akan beli Taibi juga cukup oke, kemudian Pitor Baya juga lumayan nantinya, tapi gue nggak perlu beli ini sekarang lalu siapa lagi di sini, Huber ini juga bagus banget nih dan inilah dia back tengah yang perlu kita beli ya, uh Kostakurta ini back tengah super duper solid banget, tapi kita rebutan nih kayaknya nih kita coba masukin list dulu dan, ya kita coba rekrut lah ya Kostakurta gue udah sering banget pake Maldini ya, jadi kalau untuk Kostakurta gue jarang, cuma beberapa kali doang jadi kayaknya nggak masalah kalau gue beli keeper Itali 1 ya, Kostakurta oke Suto, Suto nih, aduh tapi saya yang tinggi badannya nggak terlalu bagus ya dia solid, tapi gue nggak terlalu, gue lebih suka back yang minimal 180-an ya dan Kostakurta aja udah di 182 menurut gue ini cukup pendek untuk back tengah kayak Ben White sekarang lah, tapi ya gue nggak perlu inilah Fernandes ini pemain yang cukup bagus, tapi dia usianya, apa namanya, peaknya cepat banget jadi gue nggak akan beli dia dulu untuk sementara jadi kayaknya menurut gue sih cukup di Kostakurta aja back kanan ya, waduh Dostburg ini bagus banget sebenernya dan ada Van Dijk, well gue nggak tau nih Van Dijk nya, Van Dijk apa nih tapi kayaknya Dostburg dan Van Dijk oke sih Benyon, bagus banget ya, tapi back kiri kita coba beli Dostburg dan Van Dijk deh, gue nggak tau deh apakah kita mampu membeli, ini gue nggak tau beneran Virgil Van Dijk atau bukan ya tapi gue akan coba beli aja untuk back kiri lalu untuk gelandang tengah, Korini ini bagus banget asli ini bagus banget, Prieto ini juga oke ya dan dia bisa punya banyak posisi lagi malah bisa CM, bisa DM tapi dia Spanyol, gue pengen pemain Inggris sih pemain Inggris tuh nggak banyak sekarang ya sepertinya gue lebih baik menunggu saja ya untuk pemain Inggris, jadi kita simpan saja dulu lalu ini adalah untuk pemain sayap ya ada Traore, Kumen ya ada Hugo, Hugo ini tinggi banget ya, penalti jago tapi dia speednya nggak terlalu oke, ini lebih-lebih kayak Luis Vigo sih hmm, gue nggak terlalu yakin Kumen, Kumen sih oke ya, tapi gue hmm gimana ya, Kumen dan Traore ya Traore sih sepertinya mantep ya punya body balance juga yang baik top speednya lumayan, tapi akselerasinya kurang ya agility-nya lumayan, shoot-nya juga lumayan oke cukup berbeda dibandingkan Kumen yang lebih ke shoot ya tapi kita coba masukin ke list aja dulu dan ya kita coba-coba beli aja lah ya Kumen ya buat penjaga-jaga oh, udah habis ya ya, aduh aduh, tapi ada beberapa striker lagi nih yang bisa kita lihat ada Teddy Sheringham ini juga salah satu striker yang bagus nih tapi gue nggak mau beli ah, Teddy Sheringham Carter juga cukup oke Clement, Kumalo Kumalo juga oke sih tapi dia lebih ke passing ya hmm Suarez untuk striker sih, karena gue masih kita masih punya Pak Chun-Hee, kita ada Pak Chuyong terus juga kita mencoba beli Tevez, jadi gue rasa untuk sekarang kita nggak perlu beli dulu kali ya hmm maybe hmm ya udahlah, ini dulu deh ini dulu ya kita coba ya jadi pemain yang kita coba beli itu adalah Tevez, Kosta Kurta kemudian Dosber, Kuaman, dan Pandai kita lihat ya di antara pemain-pemain itu mana yang akan join ke klub kita apakah Tevez berhasil kita dapatkan? karena gue butuh banget Tevez itu untuk mengisi posisi tengah dan kanan lah ya pelapisnya bisa jadi ya sebenernya pelapis utamanya si ini sih apa namanya, Pak Chun-Hee sih dan juga di sisi kanan juga bisa dia dan inilah dia pemain yang sudah kita rekrut akan nggak mau hanya Dosber yang mau Tevez nggak mau, Kosta Kurta nggak mau Pandai nggak mau, Komen nggak mau waduh kayaknya udah direkrut sama klub lain nih kita lihat ya dan yap Kosta Kurta direkrut oleh Levante ya waduh sayang banget sayang banget oh tapi masih ada Martaseker nih oh Fabianski kan kita udah rekrut ya jadi nggak usah dimasukin ini Griffith juga udah masuk Weber tapi Weber nggak terlalu sih ya ini adalah pemen-pemen yang sebelumnya pengen gue rekrut tapi nggak jadi ya Nusyafar ini sebenernya oke sih jadi back kanan tapi kalau sekarang gue udah hitungannya transfer ya well sayang banget Kosta Kurta nggak bisa kita rekrut ya dan 5 tahun lagi tapi nanti kita coba coba kita trade nanti jadi kalau sekarang kita nggak bisa ya tapi next kita coba trade dengan Lieberman kita ya apakah bisa menukar Kosta Kurta dengan Lieberman berikutnya kita akan coba kembali lakukan ya trade untuk TFS kita akan trade dengan Ordas lagi oke kita gajinya tetap di 1000 tapi mungkin transfernya kita naikin tadi kan 5000 ya 5800 kita naikin jadi 6800 nggak masalah transfernya agak mahal nggak masalah ya kalau emang kita coba rekrut lagi dan mungkin kita sambil lihat juga ya future potential itu apa aja yang usianya cukup muda oke kita udah dapet back kanan back kiri yang kita belum dapet ya uh tadi sharingan tuh masuk ya sebagai striker yang oke gue pernah sih beli dia dan emang jago banget sih sebenernya tapi gue nggak mau bikin Pak Chun-Hi gue jadi nggak berkembang gitu jadi sepertinya gue akan melewatkan sharingan dan kita menunggu striker lain yang lebih solid ya kuber adalah aduh ini keeper juga bagus banget lagi tapi kita udah punya Fabianski jadi untuk sekarang kita nggak perlu beli dulu wuuu Babel ini juga salah satu ini juga bagus sih Ryan Babel ya Hatemben Arpa gue udah sering beli sih masalahnya Wallace gue udah sering beli eee iya rata-rata udah gue sering beli ya loka wuuu back tengah ini masih lumayan muda eee nah nggak usah deh Bobo Fieri tapi udah tua oke udah nggak usah lah sip jadi kita pemainnya tiga aja yang kita coba dulu oh iya tadi striker gue pengen liat ya yang masih muda lainnya ya eee Teddy sharingan tuh bagus banget sebenernya tapi aduh gimana ya Kumalo juga oke sih dan dia actually bisa main di sisi kanan juga wah gila statusnya bagus banget ya gue udah sadar lagi coba deh kita coba rekrut ya masukin dulu ke list kita lihat ya eee dia bisa main di sisi kanan ya sisi kanan ya well kalau kita gagal dapetin komen cuman at least mungkin Kumalo mau kali ya nah kalau dapet dua-duanya ini yang gue agak khawatir hehehe ya semoga saja aman ya semoga saja bisa kita dapatkan semuanya dan kita lihat oh iya si Van Dyke tadi si Van Dyke tadi si Van Dyke tadi tuh siapa yang dapetin ya aduh sayang banget kita udah ini ya eee aduh nggak kelihatan lagi tadi tuh vanda kayaknya oke sih untuk sisi kiri emang gue nggak punya ya back kiri ya bentar deh kita cari back kiri dulu back kiri disini tadi ada nggak ya back kiri ya eee Benyon aduh tapi statusnya kok agak mengerikan ya hmm apa Fernandez kita rekrut ya kelihatannya oke sih Fernandez ya buat jaga-jaga oke lah kita coba rekrut deh Fernandez back kirinya sih Benyon ya udahlah sikat miring deh cobain aja deh gila kita coba sikat miring deh ya pemain-pemain yang bisa kita dapetin soalnya belakang tuh penting juga sih kita bener-bener yang back yang bagus tuh cuman Hagui dan Matthew Mills gitu jadi kita butuh lah pemain tambahan dan kita lihat akhirnya kita berhasil mendapatkan Tevez dan Kumalo yang berarti Kueman udah nggak perlu lagi kita rekrut ya jadi sisanya mungkin Fernandez dan Benyon oke nice kita berhasil mendapatkan Carlos Tevez ya Markui signing kita di transfer kali ini sehingga kita hanya perlu merekrut pemain-pemain yang lebih penting oke sip nomor 11 udah bagus buat Tevez Kumalo 25 juga sangat bagus sekali nah Kosta Kurta nih bisa nggak ya di trade dengan Lieberman ya kita coba dengan Lieberman kalau memang pun dia minta transfer yang gede kita kasih deh kita coba 3000 gajinya kita naikin jadi 600 coba ya terus juga ini Kosta Kurta ini masalahnya bisa jadi back kanan juga ya jadi nggak masalah kalau kita rekrut bisa di kanan bisa di kiri juga jadi bagus banget tapi kita tetap butuh Fernandez butuh nggak ya hitungannya ya hmm gue takut gue takut kelebihan sih tapi kita coba aja deh kalaupun ya kalau misalnya Fernandez berhasil kerekrut jadi Kosta Kurta bisa kita taruh di kanan gitu aja sih Benyon juga kita coba rekrut lagi deh oke jadi tiga ini ya tiga pemain ini sekarang ya karena pemain yang lainnya kita udah dapetin semua uh nice banget ya nice banget beneran dah gokil sangat-sangat gokil sekali oke kita lihat apakah ada yang baru join lagi semuanya berhasil kita dapatkan kawan Kosta Kurta Fernandez dan Benyon Benyon ya Benyon ya oke dah cukup sih sudah sangat-sangat mantap sekali berarti kita tinggal ganti nomor punggungnya saja oke Jaris Merino jawabannya jadi pemain barunya adalah Fernandez ya Fernandez nomor 27 nomor yang kosong apa aja ya kalau dia walau 2 tuh kosong ya kayaknya 2 kita kasih ke Kosta Kurta aja gak sih atau jangan deh mereka kan masih pemain muda semua jadi kita kasih nomornya yang di atas 40 deh Fernandez kita kasih nomor 42 atau 41 Kosta Kurta kita kasih nomor 43 Dosburg ini juga pemain muda 42 kemudian TP11 sudah bagus Kumalo 45 jangan 25 deh 45 kemudian tadi ada satu lagi pemain muda Benyon ya Benyon kita kasih nomor 40 berapa ya 46 deh gapapa kita kasih nomor-nomor ini aja membuktikan bahwa mereka pemain muda banget ya sip mantep oh my god dream team banget gak sih ya kan oke berarti kita udah gak perlu kayaknya sih menurut gue ya menurut gue nih kayaknya kita udah gak perlu beli pemain lagi deh kecuali striker gue gak tau sih kita lihat di transfer akhir musim kita gak perlu beli sih menurut gue ya di akhir musim kita gak perlu beli lagi dan oke kita langsung aja deh ini kita langsung save dulu aduh seneng banget gue gila itu Kostakurta bagus banget loh beneran dah oke eh kok malah out sih kita lanjutkan ke week yang berikutnya yang berarti kita mengakhiri transfer mid season kita disini ya tapi sebelum itu kita akan atur posisi tim kita sekarang ya jadi gue akan menggunakan Hagui dan Kostakurta karena Kostakurta beneran bagus banget dan terbukti ya ini akan menjadi sangat super duper solid oh enggak enggak jangan Kostakurta tuh di kanan aja ya ya Gerson yang Matthew Mills Hagui Kostakurta Kostakurta di kanan gak apa-apa jadi gue punya Fernandez yang bisa ngantiin si Matthew Mills ya yes 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 oke oke sisi kiri kita punya Benon gue gak yakin sejujurnya dia bakalan lebih bagus dibandingkan Raskin sejujur-jujurnya karena stamina-nya jelek banget jadi gue hanya akan menggunakan Benon kalau Raskin tidak bisa bermain ya itu aja sih kanan tengah gue juga gak gak ada beli siapa-siapa karena kita udah numpuk tapi untuk disayap nah itu dia gue akan menggunakan Carlos Tevez mantap jadi kita udah punya Pak Chuyong kita punya Carlos Tevez dan kita punya Pak Chun Hi ya mantap sekali tapi jangan deh jangan-jangan Tevez itu nanti buat ganti Pak Chun Hi kalau misalnya Pak Chun Hi gak bisa nyetak gol ya jadi Pak Chuyong di kiri di kanan ini Yuri Fitz tengahnya Pak Chun Hi baru nanti kalau misalnya kita udah bisa apa namanya babak kedua gitu misalnya baru gue pake si Tevez karena Tevez ini bener-bener utama banget lah buat kita ya sementara itu untuk cadangannya oh iya kan kita punya Dostburg ya waduh atau Kostakurta di kiri ya Kostakurta di kiri kali ya Dostburg di kanan aduh sebenernya sayang banget ya naruh Kostakurta sebagai back kiri sebenernya tapi Dostburg bagus banget di sisi kanan dan mereka punya stamina yang ya masih muda banget ya stamina nya sih kacau banget nih Kostakurta well Matthew Mills sih bagus sih sejujurnya tapi jauh lebih bagus Kostakurta sih jadi ya mohon maaf Matthew Mills anda jadi cadangan dulu sementara dan kita pasti punya banyak pertandingan ke depan ya jadi gak masalah sih sebenarnya sama sekali gak masalah ya oke Gerson oke gak apa-apa kita ganti back kanan juga lalu untuk ini kita ganti dan Benon ya oke Kumalo Danubi Eitya dan Carlos Tevez sekarang ada disana Benon ini disini dan yang anda kan karena lagi cedera kita ganti dengan oke saja berarti ini ini sebenarnya adalah pemain-pemain yang kemungkinan akan gue jual sih nantinya ya ya karena sudah tidak bisa berperan lagi juga dan untuk ke depan-ke depannya agak susah untuk berkembang terutama ini SPMAS sudah 34 tahun jadi kontraknya kalau habis tidak akan gue perpanjang sih ya sisanya mungkin masih akan gue coba sih kayak Mako atau Stain masih oke lah sisanya sih tidak ya inilah dia ya pemain-pemain kita sekarang jadi kita udah punya keeper yang bagus back-nya juga bagus banget Kostakurta Hagui cadangannya juga oke untuk back Matthew Mills dan Fernandes ini solid banget kemudian di sisi kanan akhirnya kita punya back kanan yang bagus ada Dostburg dan Kostakurta sejujurnya atau Dostburg dan Kostakurta ya gantian ya bisa sih Kostakurta dan Dostburg gantian jadi Matthew Mills tetap di tengah ya kayaknya gitu aja sih untuk sementara ini ya untuk sementara ini Dostburg dan Kostakurta gantian deh karena Gerson sejujurnya tidak akan jadi pemain yang gimana-gimana banget dan gue lelah gue ngeliat stamina-nya abis ya jadi Gerson pasti akan cabut biarin aja Kostakurta di menggantikan dengan Dostburg sampai nanti akhirnya kita bisa taruh Kostakurta sebagai bener-bener posisi back tengah ya karena dia sebagai back tengah sangat-sangat solid sekali kemudian untuk Raskin kita punya Benon tapi gue gak yakin dengan Benon jadi Benon ini untuk sementara saja walaupun dia mahal banget harganya ya jadi kemungkinan besar nanti gak lama kita lihat aja lah perkembangan si Benon ini untuk tengah tidak ada yang diganti tetap jarik Merino dan Jovansevic ini udah solid banget penggantinya masih ada Dodo Nurisahin Puke dan juga Mertens dan sepertinya ya sepertinya lebih baik kalau kita fokusin ke Nurisahin gak sih atau tetap Merino ya Merino aja deh Merino aja Nurisahin ini buat ya bisa menggantikan Merino dan Jovansevic juga sih walaupun nanti Nurisahin perkembangannya jauh lebih bagus ya dibanding Merino ya Merino di usia 20-an sudah tidak begitu berkembang lagi jadi ya ya begitu nanti usianya udah gak bisa berkembang lagi baru Nurisahin kita naikin ke tim utama sementara di sisi depan Pak Cuyong di kiri tetap posisinya Griffiths di kanan karena Yamada lagi cedera panjang sebenernya tinggal 2 minggu lagi sih 2 pertandingan lagi beres eh 2 minggu lah bukan 2 pertandingan 2 minggu lagi beres cuman ya tidak bisa diandalkan banget tapi kita sekarang sudah punya Carlos Tevez yang juga pelapis utama dari Pak Cun Hi karena Pak Cun Hi tidak bisa setelah-setelah tiap pertandingan nyetak gol ya jadi tentu saja dengarnya Carlos Tevez membuat lini depan kita semakin menggila dan gue yakin ya dengan adanya Carlos Tevez kita bakal jadi semakin solid ya terutama ketika melawan tim-tim yang butuh striker yang solid Carlos Tevez bisa banget kayak misalnya nanti kita melawan MU lawan Chelsea melawan Liverpool Tevez jadi striker depan sih gila sih pasti oke so segitu dulu dari gue untuk transfer mid-season di season kedua main pass Arsenal ini ya gila sih gue seneng banget dengan transfer kita kali ini semua pemain yang gue inginkan berhasil kita dapatkan terutama Costa Curta dan Tevez ya itu dua pemain yang luar biasa banget akan menjadi tulang punggung kita banget di kedepan-kedepan dan nanti jadi ya gue sangat happy banget so segitu dulu dari gue semoga kalian juga happy dan lihat uang kita masih ada 17 ribu gaji kita cuman 13 ribu jadi tidak ada masalah sama sekali dengan gaji apalagi kita nanti masih ada banyak pertandingan kedepannya jadi tidak ada masalah dengan gaji ya tidak perlu khawatir kita udah bisa menambal ya lubang-lubang yang ada di tim kita di musim depan lah sebenarnya musim ini aja kita mengembangkan pemain-pemain muda yang kita dapatkan jadi sangat menyenangkan sekali semoga kalian juga menikmati perjalanan ini ya dan well segitu dulu dari gue untuk episode main pass kali ini sampai kita bertemu lagi dalam serial main pass episode yang berikutnya dengan menantang atau melawan Middlesbrough sampai kita berjumpa lagi bye bye selamat menikmati